Dari titik P, 2, min 1 dibuat garis singgung pada lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat tambah 6X min 3Y min 1 sama dengan 0 Maka jarak P ke titik singgungnya Nah, jadi sketch saja gini Kalau misalnya kita buat lingkaran ya Disini kita misalnya nih buat lingkarannya nih Nah, terus begitu kita cari dulu nih Apakah titik 2, min 1 itu terletak di dalam, di dalam lingkaran ya Di luar, apa di lingkaran itu sendiri ya Caranya gimana? Kita masukin aja X nya Disini kita ganti 2, karena titiknya 2, min 1 ya Jadi caranya gini 2 kuadrat, ya kan, ditambah min 1 kuadrat Ditambah 6 dikali 2 Dikurang 3 dikali min 1 Dikurangin 1, itu gimana? Dengan 0 ya Jadi ini kita dapetin 4 ya Ditambah 1 Ditambah 12 Plus 3 ya, min 1 Ini 0 ya 4 tambah 1, 5 5 tambah 12, itu 17 17 tambah 3, 20 Dikurangin 1, 19 Oh, ternyata 19 itu lebih besar dari 0 Kalau begitu Berarti titiknya ada di luar lingkaran ya Nah, setelah kita cek Dia ada di luar lingkaran Baru kita bikin sketchnya gini Jadi ada titik disini Ada titik pusat Disini kita misalkan titik P nya di luar ya Kita misalkan dia disini nih P nya nih 2, min 1 Nah, dari titik 2, min 1 itu Dibuat garis hinggung pada lingkaran Jadi kita buat Garis ya Yang kena disini nih Tuh gitu ya Kena titik P Nah, terus udah gitu Sekarang kalau kita perhatiin disini ya Ini ada persamaan lingkarannya nih X kuadrat tambah Y kuadrat Ini Kita bisa nyari pusatnya Pusat lingkarannya Pusat lingkarannya itu rumusnya Min setengah A Koma Min setengah B Ya kan Nah, yang mana ya A Bentuk lingkaran ini gini X kuadrat ditambah Y kuadrat Ditambah AX Ditambah BY Ditambah C Sama dengan 0 Jadi yang namanya A Itu yang nempel sama X Disini berarti 6 Jadi Min setengah dikali 6 Itu min 3 Ya Terus yang B nya itu yang nempel sama Y Min 3 Jadi min setengah dikali min 3 Itu plus 3 per 2 Kita udah punya nih pusatnya Nah, udah gitu Kita cari juga jari-jarinya Ya Kenapa? Nanti kita lihat ya Buat apa nyari-jari-jarinya ya Nah, berarti ini kita cari jari-jarinya dulu Akar Seperempat A kuadrat Ditambah Seperempat B kuadrat Min C Berarti Kita masukin akar ya Seperempat Dikali A nya itu tadi adalah 6 Jadi 6 kuadrat Ditambah Seperempat Dikali B nya itu Min 3 kuadrat Ya Dikurangin C C nya itu Min 1 Hati-hati nih Disini rumusnya min juga Jadi min Min 1 Ya Nah Jadi akar 6 kuadratin 36 bagi 4 9 Ditambah Min 3 kuadratin 9 9 per 4 Ditambah 1 Ya Berarti Ini kita bisa hitung Jadinya 9 ditambah 1 itu 10 10 ditambah 9 per 4 Nah jadinya nih Kita samain Jadinya 40 per 4 Ditambah 9 per 4 Itu sama dengan Akar 49 per 4 Jadi Jadi jari-jarinya itu Akar 497 Akar 42 Jadi 7 per 2 Nah udah Kita punya pusat sama jari-jari Kemudian kita analisa nih Sekarang kalau misalnya Pusatnya Kita udah tau nih Pusatnya P Jangan P ya Kita misalkan A Misalnya ya Pusatnya A Disini titik A ini Pusatnya Ini kalau kita tarik Gini Pertanyaannya ya Jarak P Ini jarak P nih ya Ke titik singgung Titik singgung itu yang ini nih Ya Berarti kalau begitu Dari sini ke sini kan Jari-jari kita tau nih Ya kan Ini pasti siku-siku Ya Nah jari-jarinya tadi kita udah ngitung ya 7 per 2 Nah sekarang kalau misalnya kita tarik Kita tarik garis gitu ya Berarti ini kan Kayak Ini ya Pitagoras Hubungannya Yang ditanya ini jarak ini nih Misalnya kita namain ini B Yang ditanya itu adalah jarak P B jadinya Ya jarak P ke titik singgung Ini titik singgungnya Ini P nya Jadi kita anggap mencari P B itu berapa Nah Berarti Titik A ini kan titik pusat Pusatnya itu tadi kita udah nyari Yaitu Min 3 Koma 3 per 2 Jarak antara A ke P Itu jarak 2 titik Kita punya rumus Ya Jadi Kita tulis ini Ada pusatnya ya Itu sama dengan Min 3 3 per 2 Dan jari-jarinya itu Sama dengan 7 per 2 Nah kita hapus dulu ya Biar gampang Nah berarti sekarang Kita konsentrasi Nyari AP Nyari AP Rumusnya akar Jaraknya ya Pakai rumus ini nih Yang X2 Min X1 Kuadrat Ditambah Y2 Min Y1 Kuadrat Ya kan Nah berarti akar Misalnya X2 nya yang mana Terserah ya Bebas ya Misalnya ini X2 nya yang P Jadi 2 Dikurang Min 3 Jadi plus Ya Ditambah Yang Y nya itu Min 1 ya Jadi Min 1 Dikurang 3 per 2 Ini kuadratin Gitu ya Tinggal masukin doang 2 tambah 3 5 Dikurang 25 Min 1 Dikurang 3 per 2 Itu sama aja Min 5 per 2 Kalau dikuadratin 25 per 4 Nah Jadi Akar Kita samain ya Ini jadiin per 4 Kita dapetin Hasilnya itu 125 per 4 Nah Kita bisa pakai Rumus Pitagoras Ya kan Karena itu segitiganya Siku-siku ya Jadi hubungannya gini Kalau kita mau nyari PB PB kuadrat Itu sama dengan AP kuadrat Dikurang AB kuadrat Ya Nah PB kuadratnya yang ingin dicari AP nya itu kan Ini tadi nih Akar 125 per 4 Dikuadratin Dikurang AB nya itu Ini nih Jari-jari kan AB ya Jari-jari 7 per 2 Jadi 7 per 2 Dikuadratin Nah Berarti kan akar Kalau dikuadratin Hilang tuh ya Jadi 125 per 4 Ya kan Dikurangin 49 per 4 Nah Jadi kita bisa hitung 76 per 4 Gitu ya Nah Berarti Nyari PB nya itu Itu berarti Jadinya akar dong Ya kan Karena kan tadi kan PB kuadrat ya Akar 76 Ini akar 4 itu setengah Kalau dikeluarin Akar 76 nya 2 akar 14 Nah Kalau kita coret Dapet PB nya itu Akar 14 Nah Akar 19 Ini bukan 14 Salah ngitung Kita nih Jadi ini 19 Jadi kita dapetin Akar 19 Jawabannya Terima kasih Terima kasih.